Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar anak-anak hari ini semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Hari ini kita akan belajar kebukaran jasmani tentang latihan keseimbangan Yuk kita saksikan video berikut ini Nah sebelum kita masuk kepada penjelasan latihan keseimbangan Ustazah ingin menjelaskan tentang kebugaran jasmani Olahraga dapat dilakukan dengan latihan kebugaran jasmani secara rutin Contoh latihan kebugaran jasmani misalnya seperti latihan kekuatan tubuh, latihan keseimbangan tubuh, dan latihan kelenturan tubuh Nah bagaimana cara melakukan gerakannya? Ayo kita pelajari bersama Nah anak-anak berikut ini adalah latihan keseimbangan yang mana ini adalah keseimbangan statis Keseimbangan statis dilakukan di tempat Yang pertama adalah gerak kapal terbang Nah yang dilakukan Ustazah Fitri ini adalah gerak kapal terbang yang dilakukan dengan posisi awal berdiri tegak dan kaki rapat Kemudian kedua tangan direntangkan, kaki kanan diangkat lurus ke belakang dan tubuh condong ke depan Lalu posisi ini dilakukan selama 8 hitungan Selanjutnya adalah keseimbangan statis dengan berdiri satu kaki Nah yang dilakukan Ustazah Fitri ini adalah posisi awal berdiri dengan kaki rapat, kaki kanan dilipat di depan tubuh, dan dipegang oleh kedua tangan Posisi ini ditahan selama 8 hitungan Berdiri dengan dua kaki di jinjit Di gambar ini Ustazah Fitri akan mempraktekkan dengan cara posisi awal berdiri dengan kaki rapat Rentangkan kedua tangan ke samping Angkat badanmu sambil kedua kaki jinjit Dan jaga keseimbangan badan sampai 10 hitungan Nah selanjutnya adalah keseimbangan duduk Yang dilakukan Ustazah Nana ini adalah sikap awal duduk selunjur, kemudian letakkan kedua tanganmu di depan dada Angkat kedua kakimu, dan tahan kakimu dalam hitungan 2 x 8 Pengen dinamis dilakukan sambil bergerak ke segala arah Yang pertama berjalan di atas garis lurus Yang pertama buatlah garis lurus di lantai dengan kapur Berjalan di atas garis itu selama berjalan kaki tidak boleh keluar dari garis Yang pertama adalah berjalan maju mundur di atas balok titian Nah berikut ini yang akan dipraktekkan Ustazah Nana adalah berjalan di atas balok titian Pertama posisi awal berdiri di salah satu ujung balok titian Yang kedua berjalan setapak demi setapak hingga ujung yang lain Selanjutnya berjalan mundur juga setapak demi setapak sampai ke posisi semula Gimana anak-anak? Mudah kan dipahami anak-anak? To close our PJUK today, let's say hamdallah Alhamdulillahirrabbilalami Baiklah, sekian dari Ustazah Ustazahiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!